Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel dapur haa di video kali ini saya mau membuat sembolan ya ini saya udah siapin bahan-bahannya ya teman-teman untuk perbandingannya ini saya memakai tepung tapioca 1 kg banding tepung terigo 1,5 kg oke langsung saja kita marinasi ya tambahkan 1,5 sendok garam sebelum kita lanjut subscribe dulu ya channel ini teman-teman supaya saya semakin semangat untuk meng-upload video 2 bungkus roiko kita masukkan 1 bungkus ketumbar bubuk kita masukkan 1 bungkus bawang putih bubuk kita masukkan lalu kita masukkan lada bubuk nah ini saya tambahkan lagi bawang putih yang udah dihaluskan ya teman-teman ini saya memakai sekitar 8-9 siung bawang putih ini supaya nanti lebih wangi dan lebih sedap ya teman-teman kalau saya ini memakai irisan daun bawang sama daun seledri ya tapi teman-teman bisa pakai bisa tidak ya sesuai selera aja kalau saya lebih suka agak kewangi-wangian daun-daun gitu lalu kita aduk-aduk kayak gini sampai bumbunya tercampur merata ya ini bisa kita pakai menggunakan sendok atau dengan tangan juga bisa ya yang penting jangan lupa cuci tangan sambil kita mengaduk hingga rata kita panaskan air ya sampai mendidih supaya nanti jika sudah tercampur langsung kita tuang deh airnya oke sepertinya ini udah ya teman-teman langsung kita tuangkan air panasnya sedikit demi sedikit nanti sambil diaduk-aduk ya teman-teman kita aduk-aduk terus sampai adungannya terasa agak hangat ya jika sudah agak hangat cenderung kedingin bisa kita memakai tangan ya teman-teman kita uleni sampai kalis tidak bergenindil seperti ini ya oke ini udah kalis ya teman-teman teksturnya udah padat udah gak bergenindil dan gak lembek kayak tadi ya sekarang kita cetak dan kita tusuk ke tusukan sate seperti ini ya teman-teman caranya gampang banget tinggal kita penyet-penyet kemudian ditusukkan nah kita penyet-penyet lagi seperti ini ya lakukan langkah ini sampai selesai ya teman-teman oke ini dia hasilnya teman-teman oke ini dia hasilnya teman-teman udah selesai sekarang kita lanjut ke proses perebusan ya kita panaskan air hingga mendidih jika sudah lalu kita masukkan sempolnya sedikit demi sedikit oke gak usah diaduk-aduk ya ditunggu saja sampai nanti mengapung jika sudah mengapung seperti ini itu tandanya sempolan sudah matang teman-teman langsung aja kita angkat dan tiriskan lakukan langkah awal sampai habis ya oke ini dia hasilnya teman-teman jadi banyak ya jadi ratusan tusuk oke sekarang kita panaskan minyak jika sudah panas langsung kita goreng tapi sebelum digoreng dicelupkan ke telur yang sudah dikocok ya teman-teman oke kita bolak-balik sampai semuanya matang ya ini dia hasilnya teman-teman ini rasanya enak banget ya kayak di abang-abang yang di pinggir jalan itu teman-teman bisa jual satu tusuknya 500 atau seribu disesuaikan di daerah masing-masing ya kalau untuk liri keri saya kemasannya seperti ini ya memakai gelas cup sama tutupnya ini saya jual satu porsinya 5000 rupiah isinya 8 tusuk kalau untuk pelanggan yang datang ke rumah saya jual 500an dan itu memakai kemasan pakai plastik biasa ya dan itu juga udah untung banget karena minyaknya tidak terlalu menyerap banyak ya teman-teman teman-teman bisa coba ya ide bisnis ini untuk model kecil dan untungnya banyak oke terima kasih ya teman-teman semuanya yang udah nonton videonya sampai habis semoga videonya bermanfaat ya ini anak-anak suruh kita cobain ya sempulannya langsung aja ya kita kasih untuk mereka mereka udah biasa beli di tempat saya setiap hari cobain ya sekarang ya gimana rasanya anak-anak mantap waduh ya